Halo teman-teman balik lagi bersama kurian di video kali ini aku lagi ada di rumah bunga cafe lokasinya ada di pasuruan jadi kalau kalian ke art mau arah ke promo lewat via pasuruan kalian bisa mampir dulu ke rumah bunga cafe ini untuk singgah ya sehingga sejenak untuk sarapan atau untuk peristirahat juga bisa disini bukanya jam 8 temen-temen dan 8 pagi dan ini saya hari Jumat jam 12 ya jam 12 sampai jam 1 kita masuk itu langsung kita di suhukan menu daftar menu oleh kasir ya untuk dibawa ke meja tempat yang akan kita tempati jadi tempatnya kalau kalian ke kiri dari pintu masuk kalian akan langsung ada meja-meja dan kursi ya Jadi kalau kalian mau ke bawah juga bisa jadi dari pintu masuk kalian langk lurus saja dan viewnya ini temen-temen kalian juga bisa duduk di jaring-jaring ini ya di sini gratis untuk masuknya kemudian untuk duduk-duduk di jaring juga gratis jadi yang atas ini untuk itu temen-temen orang-orang yang enggak suka lesen atau untuk orang tua yang yang lansia atau yang enggak bisa tuh naik turun tangga jadi kalian bisa pilih yang di dekat kasir dan ini menunya temen-temen daftar menu rumah bunga cafe untuk menunya sendiri juga cukup terjangkau ya cukup murah enggak wet enggak mahal teman-teman jadi ini kalian bisa lihat sendiri kalian bisa baca sendiri ya banyak sekali menunya tapi juga lumayan banyak juga yang dicoret ya ada sambal juga kalian bisa pilih dan disini saya pesan yang ayam bakar temen-temen Oke ini saya mau cari-cari tempat yang dibawa dulu ya nah ini adalah akses untuk menuju ke bawah temen-temen kali ini juga salah satu spot foto yang sangat bagus ya kalau siang aja udah nyala apalagi kalau malam juga tambah bagus untuk di buat foto ini adalah yang lesen ini adalah tempat yang paling bawah teman-teman jadi kalau kalian ke jaring-jaring paling kalian hanya turun satu lantai aja tapi kalau kalian untuk menuju ke paling lesen paling bawah kalian bisa turun 1-2 lantai lagi tapi enggak yang dimana di lesen bawah enggak terlalu jauh dari lantai yang jaring-jaring itu ya jadi enggak terlalu capek dan disebelah kiri ini ada toilet di sebelah sini ada toilet toilet toiletnya juga gratis dan juga bersih jadi enggak perlu khawatir dan di atas tadi juga ada toilet sama musholla ya cuman toilet yang di atas itu kata pelayannya itu khusus karyawan cuman enggak tidak apa-apa tapi alas kakinya harus dilepas nah yang ini adalah jaring-jaring yang kalian bisa tempati untuk spot foto dan menikmati view pemandangan apa ya bukit sama air-air drast yang ada di sungai itu temen-temen kita balik lagi soalnya ini lumayan full ya jadi agak takut untuk duduk di jaring ini jadi kita cari tempat yang lain dulu jadi kalian wajib kesini kalau mau arah ke promo ya Nah yang disebelah kiri itu itu ada sepeda gantung kalau untuk biaya sewanya kurang tahu enggak ada enggak ada penjaganya juga temen-temen jadi bisa buat foto-foto nah ini lesion yang bawah lesion yang bawah tadi jadi di pinggir-pinggir tangga itu dikasih lampu striplet jadi kalau bawah enggak kalau malam juga pasti masih terlihat tentu anak tangganya nggak perlu khawatir jatuh ataupun gelap nah ini adalah yang di lesion lesion yang bawah jaring-jaring tadi dan dibawahnya masih ada lagi teman-teman Nah itu yang itu itu tadi kan kita ada ada di sana ya terus kemudian turun satu lantai lagi dan ini untuk jembatan kayunya maksimal lima orang maksimal lima orang jadi aman kalau untuk 12 orang tuh masih aman meskipun agak besar-besar ya nanti nanti kita coba teman-teman di akhir video ya ini masih cari tempat untuk makan dulu karena tadi habis dari edelwis ya ini kita pesen ayam bakar sama sambal dapur-dapur dan untuk habisnya ini habis Rp91.000 ya Nah kita tempat kita dapat tempat yang di atas tadi jadi bawah biar bisa lihat view di bawah ini kita sudah selesai makan kita lanjut untuk mereview di area kiri ya tadi yang sudah di area pintu kapitu masuk sampai ke bawah kemudian kita susuri yang sebelah kiri teman-teman nah ini pemandangannya yang tadi view jembatan kayu dan di sana jaring-jaring itu itu bagus sekali kalau buat thumbnail atau buat spot foto untuk anak-anak-anak di sini juga aman aman untuk bermain juga bisa ini lokasi Oh ya ini lokasinya disebelah angkringan forest dan tadi saya lihat itu angkringan forest juga bagus juga cuman masih ada beberapa yang sedang dibangun ya nanti next video akan saya review yang di angkringan forest nah ini kalian juga kalau enggak mau lesen kalau kamu kalian juga bisa duduk di tepi meja ini ya teman-teman oke kita turun lewat yang sini kita menuju ada apa spot yang di spot lesen yang ada di bawah paling ujung bawah nah itu itu kata dia yang jaring-jaring ya jadi bisa tembus nah ini kita akan belok kiri ya kita akan belok kiri kemudian naik eh apa turun lagi ke anak tangga nah disana disitu juga kalian bisa menempati di tempat yang ada pelayanya itu ya teman-teman sepertinya yang disana itu adalah dapur disini dapurnya jadi kita akan menuju ke bawah tapi untuk menuju ke akses sungai yang tadi enggak nggak bisa ya enggak ada akses menuju ke sana jadi kita hanya sampai ke paling bawah cuman dia itu tempat untuk lesen yaitu teman-teman kelihatan ya yang di bawah itu nah ini disini sepertinya dapurnya jadi kalau ini untuk tempat meeting tempat kumpul keluarga juga bagus bisa matbanya apalagi yang di bawah yang di bawah itu modelnya kayak rumah-rumah pohon gitu ya Jadi pelesean kemudian bisa ke view pemandangan teman-teman nah ini adalah yang tangga untuk menuju akses jembatan kaca eh jembatan kayu sorry jadi nanti kita akan kesana ya nah ini kita ke bawah dulu yaitu teman-teman seperti di rumah pohon ya ini di bisa untuk muat 10 orang kalau disini kalau di meja yang ini nah ini bisa untuk 10 orang luas kali ini temen-teman masih bisa juga ke bawah ini yang paling bawah yang disini ini yang paling bawah kemudian bisa view sungai yang beras ini ya tapi untuk menuju ke sungai kayaknya nggak bisa nggak ada akses kesana Oke kita lanjut jalan menuju ke bawah ya teman-teman kita lanjut menuju ke bawah Oh ya hati-hati takutnya licin ya kalau kalian kesini jadi kalian harus pegang railing tangga yang sudah disediakan ya ini viewnya Nah itu teman-teman itu juga bisa buat muat 10 orang masih minus minus 2 jadi tempatnya itu namanya minus untuk mejanya jadi kalau yang di atas tadi kan mejanya ada 123 angkanya kalau yang dibawa ini pakai nama pinus untuk pemenangnya bagus untuk cuacanya juga dingin tadi saya dimana dia delwis itu pagi itu cuacanya 10 derajat temen ini sudah siang jadi enggak kalau yang disini enggak terlalu dingin tapi kalau kamu kalian menuju ke porokitri tadi juga enggak dingin pasti dingin Oke kita menuju ke jembatan kayu sekalian apa namanya closing untuk di sana ya kita akan closing di jembatan kayu bagi kalian yang tahu untuk rekomendasi tempat-tempat yang bagus tempat-tempat yang baru yang di ada di Jawa Timur atau dimanapun kalian bisa komen aja di bawah ya komen aja nanti Insya Allah kalau ada waktu saya akan kunjungi untuk kalian jadi saya review kan untuk kalian teman-teman nah ini kita menuju ke jembatan kayu kalau dirasa ini ya jembatan kayunya ya kokoh enggak 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 terlalu goyang digoyang bisa cuman enggak terlalu goyang-goyang sekali gitu teman-teman jadi kalau untuk dua orang masih bisa enggak tahu ya kalau untuk lima orang gimana tekanan bubannya jadi kalau masih untuk dua orang enggak terlalu goyang oke kita menuju ke tempat yang tadi yang di tempat lesen di bawah jaring-jaring tadi bagi kalian yang takut nggak usah takut jadi apa bisa satu-satu atau dua orang enggak ke kalau kalian takut jebol atau gimana jadi kalian bisa satu sampai dua orang dulu ya oke sekian dulu teman-teman video kita hari ini jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih sudah menonton ayo Mari dukung channel ini agar kita semakin semangat untuk mengambil video untuk kalian menyajikan video-video yang bermanfaat dan berkualitas jangan lupa like comment share dan subscribe ya jangan lupa komen dimana tempat yang bagus yang akan kita kunjungi nah ini teman-teman bagus sekali pemandangan di sore ini oke see you next video ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya